Mamahnya mamah mertua aku kemarin itu dia tuh ngasih dada ayam yang gede-gede kayak gini guys Karena nggak habis pikir mau dibuat apa udah aja disini tuh dada ayamnya aku goreng lalu udah itu aku rebus Tujuan aku goreng sama rebus ayamnya disini tuh biar ayamnya itu lebih empuk dan lebih matang aja guys Tidak lupa disini tuh ayamnya aku kasih rempah-rempah biar nggak bau amis kayak gitu guys Kalau ayamnya udah matang disini tuh langsung aja mau aku angkat Lalu disini tuh mau aku kelopekin aja kulit ayam kayak gini ya guys Asli deh disini tuh pas aku kelopekin kulit ayamnya tuh satisfying banget loh guys Kalau ayamnya udah bersih dari kulit jadinya tuh warnanya tuh putih bening kayak gini ya guys Langsung aja disini tuh ayamnya mau aku suir-suir Dan disini tuh aku tuh cuma ambilin daging ayamnya aja ya guys Suir-suirin daging ayam sampai dia tuh yang tersisa hanya tulang belulang aja Karena mamahnya mamah mertua aku itu nggak suka kalau harus makan tulang ayamnya guys Kalau udah disuir-suirin langsung aja disini tuh mau aku geprek-geprek dada ayamnya Sampai si dada ayamnya tuh berserat-serat kayak gini guys Setelah selesai aku geprek-geprek dada ayamnya disini tuh langsung aja mau aku halusin bawang-bawangan Jahe, kunyit, dan juga cabai merah Nggak lupa disini juga mau aku tambahin laja dan juga ketumbar kayak gini guys Kalau semua bumbunya udah masuk langsung aja disini tuh mau aku chopper sampai halus kayak gini Kalau bumbunya udah halus disini tuh langsung aja mau aku tumis-tumis bumbunya Terus disini tuh aku mau tambahin salam dan serai Tumis-tumis bumbunya sampai disini tuh dianya nggak bau langu lagi ya guys Kalau udah nggak bau langu langsung aja disini tuh mau aku masukkan suiran-suiran ayam dada yang tadi Kemudian ditambahkan dengan sedikit air Biar suiran ayam ini nantinya matang secara sempurna ya guys Setelah itu disini tuh mau aku tambahin penyedap rasa, micin, garam, dan juga gula Kemudian kalau semua penyedap rasa udah masuk disini tuh langsung aja mau aku tambahin juga sedikit kecap manis Biar rasanya itu lebih manis lagi ya guys Aduk-aduk aja sampai nanti tuh si suiran ayamnya ini airnya tuh menyusut kayak gini ya guys Karena kalau masih ada airnya itu tandanya suiran ayam ini belum matang dan belum bisa diolah lagi untuk step selanjutnya Karena suiran ayam yang tadi udah nggak ada airnya lagi langsung aja disini tuh mau aku goreng suiran ayamnya di dalam minyak panas yang bergejolak kayak gini Kalau di tempat aku ini tuh namanya abon ayam guys Kalau di tempat kalian namanya apa Lanjut yuk kalau abon ayamnya udah kering kayak gini Langsung aja disini tuh mau aku tumplekin ke dalam wadah yang kayak gini Biar nanti tuh minyaknya menetes dan meresap ke dalam kertas-kertasnya ini guys Asli deh guys abon ayam ini rasanya tuh manis, gurih, dan bumbunya tuh meresap banget Cocok banget buat ide jualan atau temen nasi kalian ya Bingung mau masak apa? Nonton DEBM aja Kini tersedia di seluruh sosial media Selamat mencoba resepnya ya guys Kini tersedia di seluruh sosial media